Intro Itung mas, boleh mas? Apa-apa mas? Ada gak tuh? Gak Halo, selamat pagi Mubintah, selamat pagi Indonesia Mungkin ini agak sesuatu yang berbeda Karena hari ini saya ngajak pemirsa selamat pagi Indonesia Untuk bangun Pagi hari ini kita sama-sama olahraga Olahraganya gak usah yang mahal-mahal Gak usah yang jauh-jauh Cukup dengan lari aja Bersama dengan teman-teman komunitas lari dari running team Dan saat ini saya sedang lagi pemanasan dulu nih Ikutin sama coachnya, sama teman-teman komunitasnya Biar larinya tuh gak cedera gitu ya kan Biar larinya juga bikin sehat Bukan nantinya jadinya malah bikin sakit Karena walaupun simple Walaupun sederhana lari itu Tapi kalau tekniknya salah Itu juga bisa bikin cedera nih Sekarang saya sudah bersama dengan teman-teman dari running team Boleh kasih dadada dong Sapaannya untuk teman-teman Selamat pagi Indonesia Selamat pagi Selamat pagi Mungkin saya pertama mau mepet ke coachnya dulu kali ya Biar kita tanya-tanya sama coachnya soal pemanasan nih Aduh Oke coach Ini kalau lari harus kayak gini dulu nih Sebelum-sebelum apa namanya Lari beneran itu harus kayak gini dulu Dan biasanya berapa lama? Biasanya kalau untuk Apapun olahraganya ya Mau lari maupun olahraga lain Ya kita wajib melakukan warming up Sekitar 10 sampai 15 menit gitu Kalau misalkan Kayak lari itu ya kita pemanasan terlebih dahulu Ya ada beberapa gerakan seperti gerakan berlari ringan Terus gerakan-gerakan ada Biasanya kita 5 sampai 7 gerakan Baru kita lakukan lari Secara intensitas secara perlahan Baru ditingkatkan secara perlahan Jadi gak bisa gitu ya Coach Syahrul misalnya Nyampe nih ke tempat lari Nyampe ke GBK Langsung aja kita lari itu Jangan atau gimana sebenarnya? Kalau bisa jangan ya Kalau misalkan kita baru sampai Tiba-tiba langsung lari Itu sangat bahaya sekali Dan banyak resikonya ya Bisa terjadi injuri Bisa terjadi juga Ototnya kelelahan secara cepat Kayak gitu Makanya diadakan Pemanasan terlebih dahulu Agar ototnya dipersiapkan ketika ingin berolahraga Jadi ototnya lebih siap begitu ya Apalagi kalau dipersiapkan bersama dengan Coach Syahrul Coach dari running team Oke itu dari segi pemanasannya Kita boleh sambil lanjut lagi nih pemanasannya Tapi selain dari segi pemanasannya Sudah keringetan aja nih Dari segi yang lain Misalnya outfitnya kah Sepatunya kah Misalnya bajunya Ada gak sih ketentuan-ketentuannya? Kalau untuk dari outfit ya Pakai baju atau outfit ketika berolahraga yang nyaman ya Yang tidak terlalu panas ya disesuaikan juga dengan suhu udara Dimana kalian olahraga Ya jangan sampai ketika cuaca lagi panas seperti ini Posisi atau outfit kita itu pakai outfit yang lumayan panas Jadi disesuaikan aja Jadi kurang lebih outfitnya seperti ini mungkin kamera bisa tunjukin dari atas sampai bawah Ini sepatunya running shoes gitu ya Terus boleh pakai celana yang ringan gitu ya Untuk celananya yang ringan Yang sesuai kapasitas apa yang mau kita bawa Oke Ini pemanasannya karena kita udah mulai dari tadi Mungkin kita lari-lari kecil boleh gak sih Coach Syahrul ya? Boleh, boleh, boleh Lanjut ya Coba kalau lari-lari kecil itu kecepatannya bisa berapa lama? Mungkin kameramen saya juga bisa ikutan lari juga semua ini deh Jokola Raga pagi ini ya Oke, untuk kecepatannya kita intensitas ringan aja Ringan ya? Kita warming up terlebih dahulu Baru habis itu biasanya mereka-mereka yang lagi persiapan lomba Atau lagi maintenance untuk kebugaran ya Menyesuaikan dengan programnya Boleh, itu semangat? Untuk awal ya biasanya kita jogging ringan terlebih dahulu Jogging Oke ya, jogging ringan dulu Memanaskan otot-ototnya Supaya ketika berlari ototnya sudah siap Nanti ketika naik ke intensitasnya lebih cepat Ototnya sudah siap Kalau lari, misalnya di GBK gini sama teman-teman tim running Itu biasanya paling ideal berapa lama dan berapa putar Ini kan GBK kan juga udah lumayan gede juga kan? Nah, kalau GBK itu satu Kelilingnya itu satu kilo Nah, untuk intensitas atau durasinya itu disesuaikan Biasanya Kalau saya mengajar itu menyesuaikan intensitas dan program goal targetnya mereka masing-masing Jadi ada yang persiapan lomba mungkin Pool Marathon, Half Marathon 10 kilo atau 5 kilo Jadi benar-benar menyesuaikan intensitas Ataupun teman-teman yang baru Ya itu menyesuaikan dengan Ya ada yang bertahap secara bertahap Mungkin lari diimbangi dengan berjalan Jadi memang bertahap jangan kemudian langsung digas gitu Atau langsung misalnya belum pernah lari Tiba-tiba langsung larinya itu diporsir gitu Itu malah jangan ya Ya itu sangat bahaya Sangat bahaya untuk kesehatan kita juga Jadi kontennya kelelahan ataupun jantung ataupun paru-paru kita ya justru Bukannya kita musuhkan Nanti sakit Atau kita bisa indikasi bisa pusing Ataupun kurang darah Macem-macem ya Oke Sebelah hari kita ngobrol sama Coachnya Sekarang saya juga mau ngobrol sama salah satu Ini nih, anggota running teamnya Pasti udah-udah pada kenal lah Kalau belum bisa Metro TV Ada Mas Ariman Halid Halo Mas, apa kabar? Halo, apa kabar Jason? Baik, Alhamdulillah Alhamdulillah baik Mas Ariman udah berapa lama ikutan sama komunitas running team ini Mas? Udah lebih dari 3 tahun, hampir 4 tahun lah Wow, hampir 4 tahun? Yes Wow, lama banget ya Masa-masa Covid pun sebenarnya kita tetap lari Apa yang bikin kemudian join di running team Terus kemudian manfaat apa sih Mas yang dirasain selama join? Banyak banget Yang penting yang pasti kalau olahraga itu bikin kita lebih sehat, lebih bugar Terus juga meningkatkan kesehatan otot-otot, tulang-tulang Bisa meredakan stress Karena kalau lari yang bareng-bareng kita kan bisa sambil ngobrol, sambil update, sambil pengetahuan untuk dunia lari dan segala macam juga bisa meredakan stress Jadi banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan mental juga Untuk kesehatan mental Apalagi kalau larinya di tempat terbuka kayak gini ya, kan banyak orang gitu kan Mungkin bisa aja ketemu sama teman-teman lama, mungkin sekalian di reunian gitu ya Makanya itu juga bisa sekalian untuk kegiatan sosial juga, update, saling update Di dunia pelarian terutama, banyak sekali cerita-cerita kan Di pergaulan, jadi manfaatnya banyak sekali untuk lari Manfaatnya tuh oke banget ya Tapi Mas Hariman, selain misalnya, itu kan manfaat secara umum ya Kita boleh sambil jalan ya teman-teman ya Secara umum tadi secara kesehatan lebih baik, secara mental juga lebih baik Tapi spesifik apa Mas? Misalnya, misalnya gini nih contoh Dulu misalnya gak kuat jalan jauh, sekarang tuh udah bisa jalan jauh Atau misalnya dulu lebih kuat misalnya naik tangga Dulu gak kuat naik tangga, sekarang lebih kuat naik tangga Ada gak contoh-contoh spesifik manfaatnya? Ada pastinya, ya untuk dulu yang pasti kan kita mulai dari yang jarak pendek dulu 5 kilo, 5 kilo pun waktu itu masih ngos-ngosan Masih ngos-ngosan, masih gak kuat Tapi lama-perlama kita latihan, kita dibantu sama coach juga Step-stepnya, latihannya, intensitasnya segala macem Lama-lama 5 kilo jadi lebih nyaman, lebih enak Lalu meningkat lagi 10 kilo pelan-pelan Step-stepnya juga, latihan lagi Lama-lama 10 kilo jadi lebih nyaman Jadi ada step-stepnya, gak tiba-tiba langsung half marathon, langsung half marathon Itu justru lebih bahaya gitu Tapi pernah gak sih selama lari tuh ngalamin cedera gitu mas? Pernah, yang pasti pernah Itu karena, itu biasa lah ya Karena orang-orang yang belum terbiasa lari Lalu mereka latihan lari Ada intensitas yang lebih tinggi Jadi porsinya ditambah, pasti itu kan ada beberapa Kalau tidak hati-hati atau terlalu sering Atau terlalu tidak dijaga Kondisinya, peluang cedera itu pasti akan ada Kalau the best time-nya biasanya Mas Hariman tuh Larinya tuh apa? Kapan? Pagi? Siang? Kalau siang kan maras banget ya Jakarta ya? Apa? Sore atau malem? Ini karena saya juga ngantor gitu ya Jadi waktunya sebenarnya cuma di pagi hari Jadi saya morning person Biasanya pagi, setelah subuh kita lari ke arah GBK Kebetulan juga rumah gak jauh dari GBK Jadi dari rumah lari ke sini Gak butuh waktu lama, mungkin cuma sejam Jadi udah selesai, jam 6 udah selesai, setengah 7 selesai Mandi di sini, kita ngantor jam 8 Oke, jadi mostly itu akan selalu dilakukan pagi Karena memang melihat ininya ya Apa peluang waktunya memang lebih banyak di pagi hari Tapi yang penting selalu disempetin untuk lari gitu ya Selalu disempatkan waktu untuk menjaga kesehatan tubuh, olahraga, aktivitas fisik Oke, kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi Karena komunitas lari ini bukan sekedar komunitas Tapi bahkan Mas Hariman itu sudah ikut maraton dan segala macam Ada pertandingan-pertandingan Baik itu nasional dan juga internasional Kita akan bahas tapi usai jeda Sekalian camper saya udah kasihan, udah jalannya mundur mulu Jadi tetap di selamat pagi Indonesia ya Selamat pagi Indonesia Selamat pagi Indonesia, Pemirsa Ini larinya baru setengah jalan Jadi kita agak santai dulu ya Mas ya Namanya juga pelari pemula Katanya Coach Charol kan jangan diporsir ya Coach ya Betul Betul Jadi kita akan lanjutin lagi nih Pemirsa Kita akan mungkin menepi sejenak dulu ya Biar kita ngobrol lebih enak di mana nih Coach Kira-kira Coach Ada nggak? Di situ aja Di situ ya Oke, kita langsung ke sana ya Teman-teman ya Oke, jadi Kalau misalnya nih Teman-teman di selamat pagi Indonesia Atau yang sering Apa tuh namanya Lari atau berkegiatan olahraga Di GBK Itu tuh biasanya Waktu-waktu teramainya itu Kapan tuh Coach biasanya? Kalau hari biasa ya Misalkan Senin sampai Jumat itu Biasanya dari jam 5.30 pagi Sampai jam 8 pagi itu Di area GBK masih ramai Kalau sore hari itu Mulai dari jam 4 sore Sampai jam Mungkin 8.30 malam ya Oke Jam-jam ramai Sebenernya sih Secara keseluruhan Memang setiap hari itu Pasti akan ada ramai juga ya Mas ya Cuma beda Waktu-waktu jam-jam tertentunya aja Tapi kalau kita lihat Di hari Sabtu gini Memang selalu padat ya Mungkin Kamera bisa arahkan nih Ya kan Kelihatan banget kan Orang-orang mulai dari tua Muda Pria Wanita Anak-anak Bahkan Ya itu tuh sampai Ikutan lari juga Ada ibu-ibu juga disini Halo ibu Semangat ibu larinya bu Mangat olahraga Ya kan Tuh banyak banget Jadi dari berbagai komunitas Ada yang pakai seragam juga Gitu kan Ada keluarga juga Yang ikutan gitu kan Nah ini ada Pasangan juga Bapak ibu Semangat bapak ibu Olahraganya Itu orang-orang yang berikhtiar Untuk hidup sehat Jadi kita balik lagi Untuk ngobrol-ngobrol lagi Sama teman-teman Dari komunitas lari Coach Harul Sama Mas Ariman Dan teman-teman Boleh kesini mas Kita gak lanjut-lanjut Ngobrol-ngobrol lagi Kalau misalnya lari Apakah ini cuman Sekedar hobi Atau Kemudian Bisa gak sih Teman-teman dari running team ini Ikutan misalnya Maraton yang ada Di skala nasional Maupun di skala internasional Itu banyak gak teman-teman Dari running team yang ikutan kayak gitu Ya Banyak ya Ada yang di nasional Ataupun internasional Kayak beberapa Teman kita Yang lagi persiapan Di Singapura Maraton Terus untuk nasionalnya Juga ada Prepare untuk persiapan Di Borobudur Maraton Ya itu salah satu event Event di Indonesia Yang sangat baik ya Borobudur Maraton Oke Itu yang lagi Dipersiapkan dalam auto Paling dekat gitu ya Oke Balik lagi ke Mas Ariman Mas Ariman Ada gak pertandingan Maraton Misalnya yang paling berkesan gitu Dan paling jauh tuh Berapa Berapa kilometer Setelahnya yang Kalau di antara pelari Yang paling berkesan itu Kalau bisa berlari di WMM ya World Major Maraton Itu ada Sekarang ada tujuh Dan Alhamdulillah Saya bisa berlari di salah satunya Di Tokyo Di Tokyo Maraton Waktu itu Di tahun 2020 2019 Jadi 42 kilometer Waktu itu Karena itu Lari WMM pertama saya Jadi masih sekitar 5 jam Laku itu Finishnya 5 jam finishnya ya Tapi kan kalau lari itu Memang kompetisinya Bukan sama orang Kompetisinya itu Sama diri sendiri ya Mas ya Itu yang Kemudian lebih susah gitu ya Nah sebelum kita Ngajak pemirsa selamat pagi Indonesia Tadi kita udah pemanasan Terus udah lari Terus harus ada pendinginan ya Kita mau edukasi lagi nih Ke pemirsa Mungkin tadi ada yang baru bergabung juga Kalau misalnya untuk Do's and don'tsnya Tadi kita udah dikasih tau Harus pemanasan itu pasti Kemudian harus menggunakan Kostum yang kurang lebih seperti ini ya Ada running shoes Kemudian pake celana yang mungkin Lebih ringan Bahan yang lebih ringan Pake topi juga perlu ya mas Selalu ada nih Ya karena untuk melindungi dari panas Sinar matahari Biasanya pake kacamata juga Karena pagi-pagi sekarang Biasanya panas Jadi untuk melindungi sinar Dari UV ray juga Oh gitu Nah ini sekalian mungkin Buat evaluasi buat saya juga ya Kalau misalnya style dengan saya Seperti ini Ini sebenernya proper gak sih Untuk lari Misalnya pake Apa nih pake jaket Pake jaket olahraga Pake jogger pants Itu udah cukup Cukup lari banget Cukup runner gak sih Sebenernya mas Kalau dibilang untuk runner Mungkin harus lebih proper lagi ya Yang lebih nyaman Lebih nyaman lagi Ya hanya kalau untuk Sekedar olahraga Tidak menjadi masalah ya Apapun outfitnya Yang penting Tinggal menyesuaikan Seberapa Intense Aktivitinya Seberapa nyaman Outfitnya Oke Tidak harus yang mahal Yang penting nyaman digunakan Tidak harus yang mahal Yang penting nyaman digunakan Dan manfaat olahraganya terasa gitu ya Oke Sekarang kita Minta sama Coach Charles Dan juga teman-teman dari Running Team Boleh disini agak merapat Teman-teman Hai juga lo Selamat pagi Rame juga kan Ikutan juga kan Selesai nih Baru selesai Baru selesai Oh baru selesai Udah berapa lama Ininya larinya Lari apanya Lari disini Masa lari dari kenyataan Pagi ini larinya dari jam 5 5.30 lah Dari jam 5.30 Enggak lapar emang Enggak Enggak Aman-aman aja Jadi emang selalu Lari disini ya Iya rutin sih Lari kesini sama teman-teman Atau keluarga Sama teman-teman Sama sendiri juga sering Sendiri juga sering It's okay Kayak healing gitu ya Iya betul Healing dari kerjaan Oke Gak apa-apa Healingnya murah-murah Meriah aja Yang penting bisa refresh lagi otaknya Sekarang mungkin kita bareng-bareng ya Coachnya Mumpung kita rame Kalau udah lari Udah semuanya udah pada kelar Kita mau pendinginan Gerakannya kayak gimana Ajarin kita dong Coach Oke Kita barisnya gimana nih Biar semuanya masuk ke kamera nih Oke boleh Di sini aja Iya Serong aja Serong ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 Ini pendinginannya 2, 3, 4, 6, 7, 8 Di stretch Oh di stretch Samping 6, 7, 8 Satu kakinya ke depan Satu kakinya ke belakang Satu, dua, tiga, empat Fokus ke kaki yang belakang Kaki belakangnya terpernempel 5, 6, 7, 8 Turun Baul lurus kakinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Turun kakinya Ini harus lurus banget nih coach ya Supaya ke stretch Area bagian hamstringnya Samping glutsnya Oke Untuk kakinya ke depan Oh Lalu siap hari ke belakang Kemudian ke bawah Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Kalau tangannya nggak sampai bawah Itu akan maksimal nggak pendinginannya? Di gerakan secara perlahan Secara perlahan Nanti Lama-lama juga sampai Lama-lama juga sampai ya Silahkan ke bawah Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Oke Tarik nafas Tarik nafas lagi Oke cukup Sudah cukup Boleh tepuk tangan semuanya Wah Sini Coach Gampang lagi Coach Luar biasa ya Lari padahal kita Baru setengah jam kurang ya Tapi bagi saya yang mungkin Jarang lari Keringatnya agak lumayan Wujudah Agak banyak juga Terakhir deh Coach Pesan-pesan apa nih Yang ingin disampaikan Buat mereka-mereka Yang mungkin Tarik pengen lari Pengen memasukkan lari Sebagai bagian dari Gaya hidup sehat mereka Itu apa kira-kira tips-tipsnya? Untuk teman-teman Yang baru memulai Lari Atau ingin berlari Berlarilah secara bertahap Dengan intensitas yang ringan Terlebih dahulu Setelah itu Boleh dinaikkan Atau intensitasnya secara bertahap Terus Juga Investasi kesehatan Tidak ada salahnya dari sekarang Gitu ya Investasi kesehatan Tidak salahnya dimulai dari sekarang Kalau dari Mas Ariman Sini Mas Ariman ya Udah biasa Maraton segala macam Kalau teman-teman Pelari atau runner-runner Ingin coba nanti Kayak Mas Ariman juga Pengen Ikut maratonan juga Kira-kira apa tuh tips-tipsnya? Yang penting Konsistensi ya Ya coach ya Konsisten Larinya Latihannya juga Step by step Yang pasti Nutrisi juga harus diperhatikan Istirahatnya juga harus diperhatikan Recovery-nya juga harus diperhatikan Jadi semua itu Satu kesatuan Tidak boleh dipisah-pisahkan Tidak boleh bolong-bolong Kalau harus konsisten Berarti harus juga Nutrisinya diperhatikan Recovery Dan juga Apa Yang lainnya juga harus diperhatikan Jadi gitu sih Yang pasti harus konsisten Harus konsisten Nah ini karena Coach Harul tadi nyinggung Soal nutrisi ya Atau makanan juga Sebelum kita akhiri ya Biar kita edukasi juga masyarakat Nutrisi-nutrisi yang kayak gimana sih Sebenarnya yang direkomendasikan Untuk pelari yang harus kita Konsumsi Singkat aja Sebenarnya gini Untuk teman-teman yang after latihan Kalau bisa itu Segera Konsumsi Atau Kembalikan energinya Dengan Makan Protein yang baik Apapun proteinnya ya Disesuaikan dengan Kebutuhan yang sudah keluar Masuk pun harus seimbang Intinya protein harus Tercukupi juga Jangan hanya intensitas olahraga yang berat Tapi protein atau nutrisinya Jangan diperhatikan Oke protein dan nutrisi itu Jalan satu kunci pentingnya juga ya Terima kasih Coach Harul Terima kasih Mas Ariman Tos dulu buat teman-teman Thank you ya semuanya Kita tos dulu Halo Mas Pokoknya sehat terus kalian Lari terus Tetap selalu menginspirasi Dan Pemirsa Inilah segmen Di Selamat Pagi Indonesia Akhir Pekan Yang semoga bisa jadi inspirasi Untuk Anda Bisa kemudian Membuat Anda lebih sadar Akan hidup sehat Dengan lari juga Karena manfaatnya sangat banyak Untuk itu Saya kembalikan lagi Ke studio Ada rekan Iqbal Dan juga ada Valen disana Kayaknya kalian abis siaran Harus langsung nyusul saya kesini deh Langsung lari Silahkan Valenik Jason seru sekali Kita ikut mas-masan disini Hewan loh olahraga pagi-pagi Tapi aku tadi udah lari juga Pagi jam 5 subuh Tapi Itu lari atau mau Selat subuh Lari pagi Lari pagi Pemirsa Ya itu tadi mungkin Bisa menginspirasi Anda Mungkin Kalau ingin Aktifitas Pagi-pagi Kok rasanya tuh badan Pada saat bangun tidur Agak pegel-pegel Coba deh Mulai berolahraga Hari ini juga Selamat menikmati